Sederalon hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Aceh Selatan pada Senin 19 Agustus 2024 hingga Selasa 20 Agustus 2024 menyebabkan banjir di Gampung Rakit, Kemukiman Buloh Sema, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. Camat Trumon Bahari mengatakan banjir tersebut menyebabkan sedikitnya 24 rumah warga di kawasan ini terendam. Sebanyak 87 jiwa dari 29 kepala keluarga di Gampung Rakit terdampak dan harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, banjir juga menyebabkan dua jembatan penghubung Gampung Rakit dan Kecamatan Trumon putus dan ambruk. Yakni jembatan Sua Aron dan SIGD, di mana akses jalan antara desa dan kecamatan tidak bisa dilalui. Bahari berharap pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR agar dapat segera melakukan penanganan. Pihaknya berharap kepada Dinas PUPR dapat segera melakukan penanganan agar akses jalan bisa dilalui kembali oleh masyarakat.